Tentang hidup dan tentang kebebasan, orang tua takut dan melarang kami dengan aturan Jangan Kami Cerita, disingkat Jakarta. Namun kami harus tetap bercerita karena kami pasti punya alasan, disingkat Papua. Elegan seperti mamruk, beda seperti kuskus, kokoh seperti kasuari, mahal seperti cendrawasi. Merekalah anak muda di jalan tua. Ijin para penduduk kursi mamakota, ada fenomena yang ingin saya cerita, tapi sebelumnya bakar dulu pelita. Kampu hati harus terang sebelum tampung berita tentang derita, mari gunakanlah cinta, ya benar kita. Seorang ibu mengadopsi anak dari Pasifik, Melanesia. Dengan motif cinta kasih dia mengasuh di Tenggara Asia. Anak ini pun harapkan hidup yang tidak sia-sia layaknya manusia. Di atas tanah miliknya berisi logam mulia. Waktu berlalu dan anak ini pun tahu bahwa kenyataannya dia hanya segedar anak asuh. Berharap kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Ternyata di pangkuan raja dan ratu justru jauh dari kata binasa, ah masa. Padamu negeri kami mengabdi jiwa dan darah kami. Di atas tanah yang diberkati bukan mati yang ku nanti. Ibu, mengapa engkau berikan aku bedil sedangkanku sudah punya beladi. Laut bersih ikan segar di jaring untuk membeli kaleng bersih ikan. Manen kaspi dari kebun untuk keripik singkong dalam kemasan. Demi sejajar dalam pola sakitnya pangan. Bayangkan jika lidah saja bisa alami penjajahan. Ibu, aku butuh sehat. Aku butuh sekolah. Aku butuh hidup yang layak. Tapi mulut ini kau bungkam. Kepalaku kau injak. Sejarah asalku kau hapus. Mentalku kau rusak. Nomor satu termiskin versi statistik para bijak. Datang dari tanah penyumbang susu dan madu terbanyak. Atas nama sumber daya orang ditembak. Bersama jargon sampah kakak sumber air sudekat. Ibu, tidakkah jauh jika dapur di rumahku namun meja makan ada di kediri? Apa benar hak kesulunganku di kebiri? Apakah aku harus menjadi penonton di rumah sendiri? Atau aku harus berdiri sendiri dan mandiri? Identitas ditukar dari gubuk sampai fraksi. Semua bermula dari dali transmigrasi. Tuan rumah jadi tamu, pencuri jadi tuan rumah. Ibu, sebelum darah berubah menjadi jamur, Tiba waktunya aku harus jujur. Sepertinya kita tidak sejalur, Bahkan bukan sedulur. Ibu, aku berniat mencari ikan di sungai Sebelum kau tinggalkan panti. Tapi engkau memutus mereka menembakku mati. Aku tersungkur di pinggir air limbah yang kau cemari. Namaku adalah Eden Bebari. Selamat menikmati.